Selamat datang di channel Cerita Rustam, channel yang bercerita apa saja dan dimana saja. Kamu pasti sudah sering mendengar atau bahkan tahu Candi Prambanan. Ya, Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah 7 fakta tentang Candi Prambanan yang mungkin kamu belum tahu. 1. Nama Asli Banyak orang yang mengira kalau nama asli Candi ini adalah Candi Prambanan. Namun, anggapan ini ternyata tidak tepat. Sebab, nama asli Candi Prambanan adalah Siwa Graha, yang berarti rumah Siwa. Hal ini karena di Kerajaan Mataram Kuno pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan, Dewa Siwa begitu sangat dipuja. Raja Rakai Pikatan mendirikan Arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter di ruang utama Candi Prambanan, sebagai bentuk penghormatannya untuk Dewa Siwa. Dengan begitu, Candi Prambanan menjadi salah satu Candi Hindu yang sangat istimewa. 2. Relief yang ada di Candi Prambanan bukan hiasan belaka. Relief Candi Prambanan bercerita tentang sebuah legenda yang begitu terkenal di Indonesia. Ya, Relief Candi Prambanan bercerita tentang Ramayana. Alur kisah tersebut dimulai dari Pradak Shina atau Sisi Timur di Kompleks Candi Siwa. Untuk menikmati kisahnya, kamu harus berjalan memutar searah jarum jam. Lalu, kamu bisa melanjutkan kisah Ramayana dengan mengunjungi sisi selatan Candi Brahma. 3. Puncak Candi Prambanan berbentuk Mahkota Puncak Candi yang berbentuk Mahkota ini disebut Puncak Mastaka. Mastaka berarti Halilintar. 4. Bentuk Candi Prambanan menyerupai Gunung Mahameru Berdasarkan kosmologi Hindu, Candi Prambanan didesain menyerupai Puncak Mahameru. Candi Prambanan yang menyerupai Puncak Mahameru ini diharapkan sebagai representasi rumah para dewa. Bila kamu belum pernah mendaki Puncak Mahameru, kamu bisa datang ke Candi Prambanan saja. 5. Candi Siwa di Komplek Candi Prambanan adalah bangunan Candi Pemujaan Dewa Siwa yang terbesar di dunia. Hal ini berdasarkan puncak Candi Siwa yang berdiri setinggi 47 meter. Hal ini menggambarkan konsep kepercayaan Puncak Mahameru sebagai salah satu puncak tertinggi di Pulau Jawa, yang dihadirkan di Candi Prambanan. 6. Mitos Kutus Dengan Pasangannya Kalau Pergi Ke Candi Roro Jonggrang Mitos ini tidak selalu benar, karena tidak ada survei dan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan mitos tersebut. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dan takut bila mengajak pacarmu mengunjungi Candi Roro Jonggrang di Komplek Candi Prambanan. 7. Candi Prambanan Tidak Dibangun Dalam Waktu Semalam Meskipun ada legenda menceritakan bahwa Candi Prambanan adalah hasil karya semalam dari Bandung Bondowoso bersama bala bantuannya, namun hal ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan, ada bukti otentik kalau Raja Rakai Pikatan lah yang membangun Candi Prambanan ini. Dalam Prasasti Wantil atau Prasasti Siwa Graha, tertulis bahwa Raja Rakai Pikatan mendirikan sebuah bangunan suci untuk Dewa Siwa. Berdasarkan ciri-ciri yang ditulis dalam Prasasti tersebut, bangunan yang dimaksudkan dalam Prasasti itu mengarah ke Candi Prambanan. Itulah tadi fakta-fakta menarik dari Candi Prambanan. Bagaimana, apakah kamu semakin penasaran dengan keindahan Candi Prambanan? Kalau begitu, langsung saja nih kamu persiapkan hari libur untuk datang ke sana. Siapkan dana secukupnya. Berkemas dan langsung saja berangkat. Oh iya, sebelum kamu berangkat, silakan untuk subscribe, like, dan komen. Agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih.